Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 5J Pura melalui staff bagian perakhiran cuaca Ezri Ronsumre mengatakan, peluang hujan lebat masih akan terjadi di Papua dalam waktu seminggu ke depan. Untuk itu, masyarakat dihimbau waspada dengan kondisi yang terjadi karena berpotensi terjadinya bencana hidrometrologi seperti banjir dan tanah longsor. Hujan-musim hujan. Pada periode puncak musim hujan ini, potensi kejadian hujan-musim depan memang meningkat dan itu akan berdampak pada potensi kejadian bencana hidrometrologi seperti banjir dan tanah longsor, pohon tumbang, banjir dan tanah lain sebagainya. Sementara untuk prospek cuaca sepekan ke depan, dalam satu minggu ke depan kami perkirakan cuaca di wilayah Papua secara umum, umumnya cerah berawan hingga hujan ringan, namun di sebagian besar wilayah Papua terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Karena faktor tadi bahwa saat ini kita sedang berada dalam periode musim puncak musim pepujan. Ezri juga mengingatkan warga yang bermukim di daerah perbukitan untuk selalu memperhatikan perubahan cuaca setiap harinya. Begitupun warga yang tinggal di pesisir pantai untuk tetap mengantisipasi perubahan cuaca seperti gelombang tinggi dan angin kencang. Dari Cepura, Papua, Melvian Respa Manggori, No Can Life mengabarkan.